Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya benar-benar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berkegiatan seperti biasa oke teman-teman di hadapan kita ini ada satu unit engine honda tiger ya yang kita akan sedikit memperbaiki ya atau merubah supaya engine ini powernya agak lebih maksimal dari yang standarnya pertama kita akan lakukan pemortingan kemudian papas nokan as kemudian kita akan lakukan padatan kompresi kemudian kita juga akan lakukan di balan askrek ya teman-teman ya supaya engine ini jauh lebih maksimal dari standarnya dan tak lupa pula kita akan lakukan menggeseran pengapian pada timing pengapiannya ya supaya pengapiannya jauh lebih cepat oke teman-teman ya langsung kita eksekusi kita akan bongkar terlebih dahulu engine nya dan kita akan mengidentifikasi apa-apa yang perlu kita ganti kita akan lakukan pergantian ya oke kita lanjut ya selamat menikmati oke teman-teman ya gigi timing ternyata udah digeser-geser ya teman-teman ya nanti kita akan ganti kembalikan yang standar yang tidak digeser-geser oke kita lanjut kali masaknya kita akan ganti selamat menikmati 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 Hai ini nanti tinggal kita benerin kemudian kita hitung menggunakan busur ya derajat pengapiannya sehingga ini bisa sesuai dengan CDI yang dia pakai ya mungkin itu aja ya temen-temen ya dari keempat barang di depan kita ini Insyaallah motor Tiger ini akan jauh lebih maksimal powernya ya dibanding dengan standar Oke cukup sekian ya video 4 satunya nantikan video 4 keduanya mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like comment subscribe di channel YouTube kami ya supaya channel ini jauh bisa lebih bermanfaat untuk kita semua khususnya pribadi saya sendiri oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh